Di saat-saat pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang mengalami suatu kesempitan-kesempitan rizki dan sebagainya. Saya melalui mimbar ini mengajak, ada sebuah riwayat menyatakan, Barang siapa yang membaca setiap hari, terserah waktunya, setiap hari, seratus kali tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Faham ya? Seratus kali tidak boleh kurang, kefakiran tidak akan mendekat-dekat. Saya ijazahkan pada sampingan. Sebagai tambahan membaca ya latifu, faknya di dommah, ya latifu, karena rahasianya di dommahnya fak ini. Ya latifu, ya latifu seratus dua puluh sembilan kali. Karena huruf ya latif seratus dua puluh sembilan kali. Ini kalau bisa dibaca setiap dalam maghrib seratus dua puluh sembilan kali. Kalau mengalami saat-saat yang genting bisa dikalikan seratus dua puluh sembilan kali, kali seratus dua puluh sembilan kali. Kalau dibaca sekitar dua jam lah. Insyaallah akan hasil maksudnya. Bum, 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 bum.